Assalamualaikum, hai semuanya Kembali lagi di channel Mama Kariza Di video kali ini, Mama membuat kolak nangka biji salad Kolaknya itu enak banget loh Biji saladnya empuk, nangkanya itu lembut banget Mau tau cara buatnya seperti apa? Yuk nonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama 700 gram ubi jalar yang sudah Mama kukus dan menghaluskan Dan disini ada 1,4 sendok teh garam 20 gram gula pasir 200 gram gula pasir 150 gram tepung topiok atau sagu 500 ml santan kental 500 gram buah nangka 3 lembar daun pandan Masukkan gula pasir Kemudian tepung topiok atau sagu Lalu disini Mama aduk Pakai tangan aja, nggak apa-apa ya Asal tangannya sudah dicuci bersih Disini kita aduk sampai kalis Nah disini Nah disini sengaja Mama pakai tepung topiokannya itu sedikit Biar nanti Jisalaknya itu empuk Nggak terlalu kenyal Diaduk sampai merata ya teman-teman Nah ini udah Kemudian kita bentuk kecil-kecil Nah sebelumnya tangannya itu diolesin dulu tepung supaya nggak lengket ya teman-teman Lalu kita bulatkan ya teman-teman Nah ini udah jadi satu Nah tadi diaduk jisalaknya itu Mama sengaja tambahkan gula 20 gram sama garam Supaya nanti ketika direbus itu hasilnya itu jisalaknya itu nggak hambar Ada rasa manis-manisnya Gurih Lakukan sampai semua adorannya habis ya Nah adoran jisalaknya udah jadi ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Setelah itu Saatnya kita masak Masukkan 1 liter air Kemudian kita hidupkan api kompor Api sedang aja teman-teman Nah setelah mendidih Kita masukkan daun pandan Nah ini udah jadi Biji salaknya Maaf tadi mama keskip Habis daun pandan itu Langsung aja masukkan biji salaknya Setelah mengapung Baru kita masukkan gula pasir Santan Santannya yang kental ya teman-teman Lalu aduk Kemudian masukkan setengah sendok teh garam Nah ini tadi langkanya mempotong-potong memanjang seperti ini Biar kelihatan lebih cantik Masukkan Nah ini nanti sering-sering kita aduk ya Supaya santannya itu gak pecah Jadi antara santan sama airnya itu menyatu Nah ini kita masak sampai mendidih ya Diaduk terus ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya mama Jangan lupa subscribe, like, komen, share jika bermanfaat Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari mama Nah ini santannya kental banget ya Nah ini udah mendidih Lalu kita matikan Terus tutup Nah ini kenapa langsung ditutup Supaya nangkanya itu Teksturnya empuk Tetapi bentuknya gak layu Jadi nangkanya cantik dilihat Taraaa ini dia hasilnya teman-teman Kolak nangka biji salak Tuh kuahnya kental banget kan Nangkanya juga cantik dilihat Gak bonyok Tetapi ini teksturnya lembut banget loh Nah ini mama penasaran banget Emu cobain dulu rasanya seperti apa Mama makan biji salaknya dulu Bismillah Hmm Di salaknya itu empuk Gak terlalu kenyal Enak Rasanya juga pas Kuahnya gurih Enak pokoknya Tuh kuahnya itu kental Nah sekarang mama cobain nangkanya Hmm nangkanya itu Teksturnya empuk banget ya Teman-teman Saya dilihat ya Sepertinya agak keras Tapi enggak Mama coba lagi Ini gak mau berhenti makannya Nagih pokoknya Gak enek Enak Rekomunik banget Ini juga cocok buat ide usaha Harganya ekonomis Bahkan yang mudah didapet Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis Sampai berjumpa kembali Wassalam Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali